Halo guys, kembali lagi bersama kami Diana CA Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys Oke, di video kali ini Diana hadir kembali membawakan sebuah desain rumah di atas lahan 10x14 meter Dengan luas hotel bangunan yakni 60 meter persegi Dimana bangunan ini mengadopsi tema minimalis modern Dengan wajah bangunan yang relatif simple dan pemilihan tone warna monokrom antara putih, abu, dan coklat Bangunan ini menggunakan jenis atap lana di dua sisi Yang mana di area tengahnya Diana manfaatkan sebagai rooftop water tank Baik untuk denahnya Yang pertama terdapat karpot Taman depan Kolam ikan Ruang tamu sekaligus menjadi ruang keluarga Dapur Ruang tidur anak satu Ruang tidur anak dua Kamar tidur utama Toilet Serta area servis Pada area karpot menggunakan jenis atap plat beton Dengan pengaplikasian kaca temper di bagian depannya Area rooftop ini juga dapat dimanfaatkan sebagai area santai ataupun area barbekiwan ya guys Ini Diana kasih alternatif desain dengan area santainya Tentunya ditambahkan railing kaca temper sekeliling rooftop ini ya guys Agar safety Kemudian di area teras juga menggunakan jenis atap plat beton kombinasi kaca temper Dengan pengadaan besi hollow vertikal di bagian depan pagar Beralih ke area depan bangunan Terdapat dua pilar dengan tempelan batu alam sebagai gate utama dari rumah ini Kemudian dibuat planter box di sisi kiri dan kanan gate Dan ditambahkan aksen lampu strip untuk mempercantik suasana rumah di kalam malam tiba Beralih ke karpot Dimana karpot ini mampu menampung hingga dua mobil Dan beberapa kendaraan roda dua lainnya Di bagian belakang terdapat planter box Tentunya untuk menambah asri suasana di area halaman depan rumah ini Terdapat juga pintu belakang yang mana pintu ini mengarah langsung ke area dapur Next, di sisi kanan terdapat sedikit taman yang dilengkapi beberapa aksen pencahayaan pada dindingnya Kemudian di sisi kiri terdapat point of view berupa kolam ikan dan hiasan dinding air terjun minimalis Untuk pelengkap suasana asri di kalam masuk ke dalam rumah Baik, langsung saja ke bagian interiornya ya guys Yang pertama terdapat ruang tamu yang dipungsikan langsung sebagai ruang keluarga Dengan sofa letter L, kopi table, dan TV dinding Dimana di area back wall dihiasi dengan kombinasi granit abu putih Membuat bukaan yang cukup lebar ke arah depan Memberikan suasana ruang yang luas dan lega pada area ini Bersebelahan dengan ruang tamu ini terdapat kitchen set Kitchen set ini didesain menyatu dengan area makan Dimana menggunakan model meja minibar Yang dilengkapi dengan view jendela kecil ke arah taman belakang Nuansa pada kitchen set ini juga menggunakan tone warna monochrome Dengan model keramik mosaik di bagian dindingnya Kemudian beralih ke ruangan sisi kiri pada rumah ini Terdapat tiga pintu dari kiri merupakan akses ke kamar tidur anak 1 Kemudian toilet dan kamar tidur anak 2 Yang pertama ke kamar tidur anak 1 dulu ya guys Ruangan ini memiliki dimensi 3x3 meter dengan kapasitas double bed Dengan nakas kanan kiri serta wardrobe Ruangan ini memiliki bukaan jendela letter L yang mengarah langsung ke taman depan Pada headbed mengaplikasikan granit abu dengan kisih-kisih kayu nuansa abu Yang mana masih tetap dengan suasana ruang monochrome Sehingga memberikan satu nada dengan ruangan lainnya Selanjutnya menuju ke toilet Toilet ini merupakan satu-satunya toilet di rumah ini Dimana memberikan sekat tengah dinding di antara closet dan shower Dengan tujuan meminimalisir cipratan air ke area kering Dengan penempatan cuakan sabun tentunya memberikan kesan praktis pada toilet ini Ke ruangan selanjutnya yaitu kamar tidur anak 2 Ruangan ini memiliki ukuran 2,5 x 3 meter Serta bukaan jendela single ke arah taman belakang Ruangan ini diasumsikan hingga anak remaja ya guys Jadi Diana siapkan double bed, nakas, wardrobe, serta meja belajar Menggunakan kombinasi cet warna abu dan putih Dengan tone warna yang juga senada pada ruangan lainnya Baik selanjutnya ke ruangan yang berada di ujung dapur ini ya guys Yaitu ruang tidur utama Ruangan ini memiliki dimensi 4 x 4 meter Dengan fasilitas yang cukup komplit yakni queen bed size Dengan nakas sisi kanan kiri, wardrobe, meja ria, serta tipiset Ruangan ini memiliki bukaan jendela double ke arah taman depan Desain dari headband kamar ini menggunakan kombinasi granit dan HPL Bernuansa warna abu dan coklat Sehingga terkesan lebih hangat nantinya Kemudian pada tipiset dan meja rias menggunakan granit dan HPL abu Serta beberapa tambahan aksen kayu yang tentunya tetap bernuansa warna abu Dibuat aksen lampu strip pada backdrop TV ini sehingga terkesan lebih elegan dan hangat Nah selanjutnya kita ke area servis pada rumah ini ya guys Di taman belakang rumah ini dibuat jalan stepping dengan beberapa tanaman hias pada pinggirnya Jalan stepping ini mengarahkan kita ke area londre dan gudang rumah ini Serta disiapkan wastafel outdoor di area teras Untuk jemurnya bisa dimanfaatkan area taman ini ya guys Selanjutnya disamping wastafel ini terdapat tangga monyet besi yang mengarah ke area rooftop Dimana rooftop ini dianda fungsikan sebagai rooftop water tank Nah semua ruangan sudah dibahas pada video ini ya guys Tulis pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar kedepannya makin banyak lagi memberikan inspirasi-inspirasi desain rumah yang tentunya lebih unik lagi Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Diana So sampai disini dulu pembahasan dari Diana ya guys Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya ya guys Bye